hai 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 semua kembali lagi ke channel faen di video kali ini aku mau bandingin harga makanan lagi di sini aku udah ada dua sate tapi harganya beda yang 154.000 dan yang satu lagi 13.000 tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya pastiin dulu kode subscribe channel ini dan nyalain bel notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan soal video selanjutnya dan buat kalian belum follow Instagram aku jangan lupa di follow ya di sini tanpa basa-basi lagi Ayo langsung kita masuk ke videonya dari bungkusnya sih kalian udah bisa lihat ya yang mana yang mahal dan mana yang murah sebenarnya dibanggur enggak sih maksudnya ya lebih murah dibanding yang ini kita unboxing dulu ya guys ini 13.000 ya cuman bungkusan kayak gini kayak sate pada umumnya dan ini yang 54.000 kita lihat kita dapat apa aja ya kita dapat satu box ini kuah satenya satu box lagi sayur-sayuran lontong sate dan acar disini ayo kita buka yang sate 13.000 ya oke isinya acar lontong dan 6 tusuk sate dan ini sate 54.000 kita dapat 8 tusuk sate lebih banyak ya nih acaranya di dalam satu kotak terpisah lagi Oh enggak guys dapet 10 tusuk sate aku salah hitung ya lebih banyak sekarang aku mau tuang kuah kacangnya ke dalam sini Wow oke aku langsung cobain aja ya satenya aku mau cobain yang 13.000 dulu guys ini dua-duanya sama-sama sate kacang dari kuahnya sih beda ya yang 54.000 itu kuahnya lebih kental gitu kok ini kayak lebih cair gitu guys ayo kita coba satenya enak sih satenya juga lembut dan ini lontongnya oke kok sekarang aku mau cobain yang 54.000 kok bisa mahal banget sih di kota aku aku dapatnya ini ini tuh yang paling mahal 54.000 Oh enggak tahu lagi kalau misalnya ada yang lebih mahal dari ini kalian bisa lihat kuahnya itu berdua kental banget kuah kacangnya ini lebih berasa lebih berasa manis gitu loh dan dari aku lihat ini tuh nggak gitu minyak kan dibanding yang ini tuh guys Hai bener-bener cair gitu loh dan minyak kan tapi kalau yang ini berkental tuh 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 kalau untuk ayamnya sih sama-sama lembut ya yang ini juga lembut dan itu juga lembut eh bener-bener cuman beda di kuahnya itu loh aku cobain lontongnya dulu ya Hai 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 namanya lompong gitu lah sama aja nggak ada bedanya Hai tapi yang 13.000 ini juga not bad kok guys Hai dan yang bikin lebih mahal itu ini tempatnya itu mewah guys di Jambi kalau yang 13.000 ini kan tapi menurut aku ya kalau misalnya kalian lagi pingin sate kacang gitu kayak kalian mending beli yang bumbusan gini deh lebih berasa gitu loh guys bukan berasa apanya bukan berasa bumbunya atau gimana ya kayak sensasinya lebih enak aja kalau makan sate yang dari grobaknya apalagi kalau misalkan langsung makan di sana di pinggir jalan gitu ada bumbu-bumbu jalannya lebih enakan oke aku mau cobain kuahnya doang yang 13.000 Hai untuk kuahnya bener-bener beda banget ini mereka berdua yang ini lebih ke asin gitu sedangkan yang 54.000 ini lebih manis kecap manis gitu loh Oh aku nggak kelihatan aku dapat jeruk nipis ternyata nih tapi lupa aku peres kalau aku aku lebih suka yang ini karena aku nggak suka makan makanan manis kayak kecap manis gitu aku nggak suka tapi kalau manis di dessert aku suka jadi aku lebih prefer ke asin dibanding manis terus untuk harga yang 54.000 ini pas kalian makan kuahnya itu berasa kacangnya jadi kayak bisa digigit gitu loh sedangkan yang ini bener-bener cair gitu nggak ada apa-apanya ekspektasi aku ya tadi pas belum aku record aku mikirnya kalau misalnya sate yang 13.000 ini itu dagingnya bakal keras banget dan banyak gosong gitu loh tapi ternyata enggak dan ini berlembut banget kayaknya kalau misalnya tadi aku peres jeruk nipis kesini bakal lebih enak deh soalnya ini rasanya bener-bener cuman manis gitu loh enggak ada asem asin gitu asin ada sedikit aku itu orang yang gak suka acar tapi aku mau cobain acar ya buat review ke kalian semua aku cobain acar yang 13.000 dulu ya nih timun aneh banget rasanya oke aku memang acar kayak gitu ya coba sekarang aku cobain yang 54.000 ini juga dapat daun kemangi ya ini aku buta banget nama-nama daun aku lagi cari perbedaan ngontong mereka berdua ini dari tadi nggak nemu sih perbedaannya apa kayak memang semua lontong kayak gini Oh ya untuk lontong aku nggak ada hitung dapat berapa ya lebih banyak yang ini deh lontongnya tapi kalau untuk sate jauh lebih banyak yang ini Oke guys jadi hasilnya aku lebih suka yang 13.000 karena enggak gitu manis kalau yang 54.000 ini bener-bener manis banget aku kurang suka sama makanan yang manis banget jadi segini aja review aku kali ini makasih buat kalian semua yang udah nonton guys kalau kalian suka sama video kayak gini jangan klik tombol like nya ya dan kalian juga boleh komen di bawah video apalagi harus aku bikin selanjutnya aku bakal bacain komen kalian satu-satu thank you guys bye Bye-bye. 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 Bye-bye.